Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goa Gunung Wangi ini berjarak sekitar 25 km dari arah barat daya kota Pemalang Goa ini merupakan gugusan dari goa yang terdiri atas goa pengantin, goa buyung, goa laren, goa bandung, dan goa siluman Goa pengantin Goa pengantin di dalamnya sangatlah luas Bahkan ketika memasuki ke dalam goa pengantin aroma kotoran kelelawar sangatlah kuat dan terdapat ular yang cukup besar Goa pengantin ini merupakan sebuah goa yang terbentuk dari lubang-lubang karang seperti rumah siput Dan di antara himpitan karang tersebut di dalamnya terbentuk suatu ruangan yang di semua sudut ruangan tersebut Terbuat dari dinding-dinding kokoh dari batu karang Dan terdapat berbagai bentuk stalaktit alam yang menambah indah ruangan tersebut Stalaktit merupakan sebuah batuan runcing yang berada di atas atau dinding goa yang menempel dan bisa meneteskan air Di antara stalaktit-stalaktit alam tersebut Terbentuklah dua buah bongkahan batu yang membentuk seperti sepasang manusia Yang sedang berada di panggung pelaminan Dan kalau kita memperjelasnya Dia seakan memakai baju kebaya khas Jawa Goa buyung Goa buyung adalah yang terbesar dan terpanjang Konon Ujung lorongnya menembus hingga perbatasan Jawa Barat Di bawah lorong-lorong goa tersebut Terdapat panorama bawah tanah berupa batuan stalakmit Yang tampak begitu karismatik dan menciptakan kesan mistis Batuan stalakmit adalah batuan yang berada di bawah lantai Yang berbentuk runcing menghadap ke atas Goa buyung ini merupakan tempat untuk mengambil air wudu Di bagian muka goa ini Kita akan disambut dengan rangkaian batu karang yang membentuk seperti tangga Di antara kanan dan kiri tangga tersebut Ada bongkahan batu dan di antara dua bongkahan batu tersebut Di atasnya terdapat batu besar lebar Membentuk suatu atap Jadi jika kita gambarkan seperti sebuah pintu masuk Sebuah muka masjid dan tepat di akhir tangga di dalam ruangan Terdapat sebuah batu Dan batu tersebut adalah sebuah batu yang membentuk seperti gentong atau tempayan tanah Di atas atap tersebut terdapat tetesan air yang tepat jatuh ke dalam lubang atas batu tersebut Seolah-olah mengisinya dari tetesan air tersebut Sementara itu bagian dalam ruangan tersebut Kita akan disambut ruangan yang terdiri dari bongkahan karang yang sangat kokoh dan luas Tanpa atap Dan di bagian-bagian dinding terdapat seperti pintu ruangan-ruangan kecil Goa Laren Goa Laren ini merupakan goa yang membentuk panjang seperti goa pada umumnya Terdiri dari tebing-tebing yang membentuk lorong atau ruang Perbedaan dari goa-goa pada umumnya adalah Goa Laren pada bagian muka atau depannya Tanpa atap membentang panjang sekitar 9-10 meter Dan di ujung goa tersebut terbentuk seperti pintu masuk ruangan Yang menembus seperti ruangan bawah tanah dan menembus ke muka jurang Di muka jurang tersebut kita bisa melihat keindahan alam atau hutan yang membentang luas Dari sana kita bisa melihat seluas mata memandang keindahan alam goa gunung wangi dan sekitarnya Terhampar rimbunya di antara pepohonan jati dan sebagainya Kita juga bisa melihat berbagai macam hewan liar Di antara goa Laren tersebut dikelilingi pohon-pohon beringin yang sangat besar yang umurnya sudah tua Di antara batang dan dahan-dahan besar terselip tumbuhan-tumbuhan akar yang sangat kuat Goa Siluman Goa Siluman hanya berjarak sekitar 20 meter dari goa pengantin Suasana mencekam dan mistis langsung terasa ketika memasuki wilayah goa Siluman Di dalam goa suasananya terasa dingin Di sekitar lokasi tumbuh pepohonan yang sangat besar yang menambah kesan mistisnya Goa ini sering dijadikan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan ritual pengalap berkah Ini terlihat dari mulut goa yang banyak terdapat sisa-sisa pembakaran dupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!